Halo semuanya Hari ini Santo Sapi hadir dengan Makanan yang super super deso Mungkin tidak semua orang deso Pun akan tahu menu makanan ini Gude Gude itu Semacam kacang-kacangan Mirip kayak kacang merah Tapi bentuknya bulat dan warnanya jauh lebih hitam Dan kalau dimakan ini Enak Kalau saya bilangnya enak banget ya Kenapa kayak gitu Karena jarang Saya jarang banget mengkonsumsi makanan ini Karena di kampung saya sebenarnya Juga cuma 1-2 orang yang mempunyai Pohon gude Bagaimana saya akan memasaknya Gude itu dimasak apa saja enak Mau dibening enak Mau dibikin pepes enak Dan saya kali ini mau dimasak santan kental Kayak gitu Bagi yang ingin tahu bagaimana bentuk gude Dan bagaimana cara memasaknya Silahkan ikuti videonya Santo Sapi hari ini Bantu subscribe bagi yang belum Bantu like, komen, dan share Bagi semua bapak ibu yang menonton video ini Ini pun otw Capcus Untuk menu kali ini Saya sudah menyiapkan bahan-bahan Sebentar saya menyebutkannya dari sini aja Ini ada ayam Ayamnya saibrit Yang penting ada ayamnya Jadi kalau tetangkan nanya Masak apa masak ayam Kayak gitu Berikutnya ada Gude Ini gudenya sudah saya rendam selama 6 jaman Kemudian saya rebus Kenapa saya rebus duluan Karena kalau tidak direbus duluan Kalau pas dimasak nanti airnya akan merah kehitaman Jadi tidak cantik menurut saya Berikutnya ada tahu Ini tahu putih yang sudah saya goreng Batang serai Kemudian ini ada kerupuk rambak Kalau orang batang menyebutnya kerupuk jangik Ikut-ikutan orang padang menyebutnya Ini ada bawang merah 5 biji Bawang putih ada 3 siung Ini cabai-cabian banyak Cabai merah dan cabai hijau ya Berikutnya ada lengkuas Ada daun salam Sudah ini saja bahan-bahan yang saya perlukan Sekarang kita langsung UTW uprak-uprak Tahap standar yang harus dilalui Pertama adalah Mengiris-iris Ini saya tidak ada acara Ngulek-ngulek ya Ini semua diiris Kalau bapak ibu ingin mengulek Bawang merah dan bawang putihnya diulek Silahkan tambahkan kemiri Nanti hasilnya akan lebih bagus Oh iya saya lupa menyebutkan bahwa Ini akan disantan Jadi saya perlukan santan ya Nih Santannya menyusul belakangan Kalau mau masak Usahakan Bawang merahnya yang banyak Bawang putih tidak banyak Tidak masalah Usahakan bawang merahnya yang banyak Biar gurih Jadi nanti Misalnya tidak ada penyedak Kalau merahnya sudah banyak Pasti enak itu Ini cabenya pun akan saya iris serong Agak tipis-tipis saja Tidak masalah Biar nanti pas di sayurnya Terlihat banyak Terlihat cantik Kayak gitu ya Ini kalau mau ditambah dengan Cabai rawit Silahkan Biar pedes Kayak gitu ya Kalau hanya cabai merah Dan cabai jauh seperti ini Aromanya akan dapat Tapi pedesnya kurang Ini tahunya juga akan saya potong Tidak terlalu kecil-kecil Paling jadi empat aja Kayak gini Kalau mau ditambahkan tempe Silahkan tambahkan tempe Itu bakal Lebih Sedap Kerupuknya juga akan saya potong Sudah jadi segini aja Lengkuasnya Saya iris tipis-tipis Dan untuk kacang gudinya Ini tidak akan saya langsung Masukkan ke dalam masakan Tapi akan saya Remes-rem Eh bukan remes-rem Masih penyet-penyet ya Kayak gini Ini tips dari mbok saya Katanya kalau digimikan Akan lebih enak hasilnya Tidak seperti kacang pedelai Kalau utuh-utuh Dimasukkan itu Jadi kayak Itu cuma kayak kacang pedelai saja Kurang sedap Ini cuma sekedar tips ya Mau ditiru juga monggo Enggak juga enggak masalah Ini karena kalau mbok saya Mau masak gude ya Dibginikan Mau dimasak jenis apa Ya pasti begini dulu Kalau mbok saya Sekarang kita menuju ke kompor Ini bawang putih dan bawang merah Langsung saya masukkan Oke Karena ini wajah yang sedap panas Begitu juga dengan Lengkuas dan serai Jauh salam juga Saya masukkan Tidak keluar aroma Arum dari Bawang merahnya Langsung saya masukkan Ayam Berikutnya Berikutnya Sampai saya masukkan Sampai saya masukkan Ini kita tutup dulu Sekarang akan saya masukkan Tahu dan kerupuk Rambatnya ya Kerupuk jangknya Selanjutnya Selanjutnya Kacang saya masukkan Ini jarak antara Tahu Kerupuk serta Kacangnya enggak lama Sebentar aja jaraknya Tidak sampai 3 menitan Bumbu-bumbu tambahan Sekarang saya masukkan Garam Kemudian gula Karena ini masakan Newong jowong besok Jadi saya mau pakai gula Ini udah enak banget Kedas ternyata Sekarang saya masukkan Santan Ini betul-betul Makanan deso yang Bikin kangen Enak banget Ditinggal tunggu mendidih Sekali lagi Langsung kita matikan Apinya Udah Sekarang saya matikan Selesai Inilah sayur gude Yang kita masak hari ini Cantik banget Warna-warni Dan ini aromanya Jujur gurih Ini nih Yang bikin gurih itu Santannya kental Dan Bau cabai-cabianya Terutama cabai hijaunya Itu yang bikin Nendang banget Aromanya Dan ini Mungkin bagi orang Deso seperti saya Bapak ibu yang Dulu pas zaman kecil Sering kelayapan Ke sawah Kelayapan ke kebun Dengan bapak mboknya Tentu sudah Tahu ini apa fungsinya Ya Ini adalah Sendok Jadi kalau di Kampung-kampung itu Zaman dulu Kalau Mboknya ngirim Apa Nasi Biasanya cuman Makanya pakai Sendok ginian Bukan sendok yang Stainless Atau apa ya Sendok ginian Dan Nasinya dipungkus Begini Itu Wendol banget Enak banget Silahkan dicoba Di rumah Saatnya Mencicipi Ini Makan siang Sekaligus Sarapan Sekarang Jam 2.14 Ini aromanya Aroma Makanan Mbok tua saya Nenek saya Ya Enak 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 Nenek Nenek saya Yang dari Mbok Kalau Masak Kayak Gini Aromanya Aroma Santan Kentel Bau Cabai Cabai Sedikit Enak Ini Pedasnya Dapat Gurihnya Jangan Ditanya Dan Ini Karena Ada Aroma Daun Pisang Betul Betul Kayak Lagi Makan Di Tepi Sawah Endol 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 Ini Pokoknya Ini Tidak Usah Pakai Ayam Cukup Santan Santan Sama Cabai Sama Gudainya Ini Top Markotop Misalnya Bapak Ibu Susah Mendapatkan Gude Ganti Aja Dengan Kacang Merah Enak Enak Saya Enggak Bohong Makanan Kayak Gini Susah Dicari Dimana Di Restoran Restoran Kayaknya Enggak Bakalan Nemu Ini 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 Kerupuknya Kerupuk Rambaknya Jadi Unyil Sedap Ini Daripada Saya Suruh Makan Sate 10 Kali Lipat Pilih Makan Ini Wah Selenak Apalagi Kalau Ada Tempenya Diris Iris Makin Top Ayamnya Ada Tapi Saya Enggak Kepingin Makan Ayamnya Enakan Makan Kuahnya Gipon Bu Silahkan Coba Di rumah Saya Mau Melanjutkan Makan Dulu Gipon Bapak Ibu Dan Para Endolar Sampai Disini Dulu Acara Masak Memasak Kita Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Nge Jangan Lupa Kita Dulu Sering Menggunakan Sendol Ini Gipon Santo Sapi Mohon Pamit Bye Jangan Lupa Gunakan Masker Kalau Keluar Rumah Bye